selamat pagi hari ini saya dan pak yon petani dari tulung agung ingin lakukan sebuah eksperimen lagi yaitu aplikasi herbisida dari BTPISF tetris dan basagran dengan kondisi stadia gulma yang sudah besar atau sudah tinggi bahkan hampir sama dengan tarman padi tingginya ini kondisi sebelum di aplikasi dan bisa kita lihat disini ada menu kuria jika sudah besar ada spi nuklea bulut wijia dan lain sebagainya kali ini saya dan pak yon akan melakukan pembuktian lagi apakah dengan stadia gulma seperti ini dengan aplikasi tatis basagran gulmanya bisa mati dan padi tetap sehat terima kasih selamat pagi pak yon selamat pagi mas semangat pagi selamat pagi ya ini mau aplikasi tatis basagran pak ya ya betul nah ini saya mau tanya pak ini dengan stadia gulma seperti ini apakah nyenengan yakin pak kalau ini gulmanya bisa mati soalnya kalau dilihatkan ini gulmanya bahkan sudah hampir ada yang melebih tinggi tanaman padi betul pak yon ya betul nah sudah tinggi sekali sudah tinggi sekali nah kalau dari pak yon ini gimana pak apa yakin nanti bakal mati gulmanya insya Allah mas saya cuma bisa berusaha karena ini tanaman padi saya sudah berumur ini hari 41 terus rumputnya segitu tinggi saya cuma berusaha kita buktikan saja mas ini nanti saya sempat basagran sama tetris nanti bisa mati apa enggak atau cuma misalkan sekarat saja menguning tapi kita lihat nanti hasilnya kita usaha saja kita lihat mas ini saya sempat basagran sama tetris dengan dosis yang sama mas seperti padi-padi yang yang biasa yang biasanya gulmanya cuma 2-3 daun kita pakai konsentrasinya dosis sama kita pakai sama kita coba nanti hasilnya kita lihat sama-sama nanti hasilnya ini sekalian lihat caranya Pak Yon ya betul ya untuk caranya mungkin ini lebih lebih berbeda ya ini biasa kalau kayak gini saya semprot sama daun yang tertinggi daun yang tertinggi kayak gini ini agak kebawah nanti saya semprot nanti bisa dilihat mas untuk caranya saya semprot ini agak dipasne dengan lorong-lorongnya oke ini Pak Yon sedang aplikasi herbicida dari PT BHSF yaitu tetris dan basagran nah ini bisa kita lihat gulumannya sudah tinggi bahkan ada yang melampaui tingginya tanaman padi nah kita lihat bagaimana sih caranya aplikasi ketika stadia gulma seperti ini nah bisa kita lihat ya cara aplikasinya Pak Yon ini perlorong Pak Yon perlorong nah perlorong sudah tinggi aplikasinya kita pakai perlorong perlorong nah bisa kita lihat ya nah kemudian agak sedikit dimasukkan ya Pak Yon ya agak dimasukkan di lorong ketika rumputnya sangat lebet ketol nah seperti ini oh iya iya betul bisa diusahakan semua daun batang bisa kena obat cukup iya betul betul nah seperti ini jadi sedikit dimasukkan seperti ini ya dimasukkan sedikit dan harus pelan ya Pak Yon pelan sekali ini daripada kita melakukan manual istilahnya matun kalau ini nanti bisa mati efektif sederas biayanya lebih kurang yang pakai obat suket mantap sekali jadi bisa menekan kos untuk biaya matun seperti betul luar biasa kita tidak janji mas nanti bisa mati tidak panda ini cuma kita berusaha dan mencoba nah kita mencoba mencoba nanti tolong mas nanti di video lagi biar nanti teman-teman tahu oh siap Pak Yon oke mungkin segitu dulu Pak Yon ya nanti kita akan video lagi untuk hasilnya bagaimana nanti kita video lagi oke terima kasih selamat pagi Pak Yon baik ini adalah hasil dari aplikasi herbicida tetris dan basagran 7 hari setelah aplikasi hari ini nah bisa kita lihat ya ini ada garis tengah ini adalah pembatas yang membedakan antara kontrol sebelah kiri tanpa perlakuan sebelah kanan adalah aplikasi produk herbicida tetris dan basagran saya sekarang tepat berada di tengah-tengah antara kontrol dan perlakuan sebelah kanan perlakuan sebelah kiri tanpa perlakuan atau kontrol sangat terlihat jelas sekali kontras perbedaan kondisi gulma yang di sebelah kiri sudah sangat rimbun ya disini dan mungkin juga sudah lebat tingginya bahkan hampir melampaui tanaman padi sampai di ujung sana semuanya adalah kontrol tanpa perlakuan dengan kondisi gulma seperti ini nah bisa disaksikan bersama baik untuk yang perlakuan herbicida tetris basagran bisa kita lihat semuanya bersih bahkan gulma yang tadinya itu tingginya hampir melampaui tanaman padi sekarang tidak terlihat lagi gulmanya sekarang kita lihat kondisi gulmanya bagaimana ternyata gulmanya belum mati secara sempurna tapi mulai ada proses pembusukan sudah layu-layu bahkan warnanya kuning kecoklatan kita lihat lorongnya mati sedangkan tanaman padi masih hijau masih hijau dan masih sehat tapi gulmanya mati secara hamparan juga bersih terlihat bersih jika dibandingkan dengan kontrol seperti ini ini adalah 7 hari setelah aplikasi dan ini mungkin akan maksimal lagi ketika sudah 14 hari setelah aplikasi kita akan saksikan lagi 7 hari ke depan apakah gulmanya akan benar-benar mati dan lahan akan bersih dari gulmanya yang setelah diaplikasikan produk garbis dari tulisan basagran kita saksikan minggu depan terima kasih selamat pagi rekan-rekan semua hari ini saya akan menunjukkan hasil aplikasi herbicida dari PT BAS kita bisa menasakan posisi 14 hari setelah aplikasi sekali lagi saya jelaskan yang sebelah kiri ini adalah kontrol dan yang sebelah kanan ini adalah pelakuan herbicida tetris dan basagran dan ini adalah garis tengah-tengahnya pembatas antara plot kontrol tanpa pelakuan dan plot dengan aplikasi tetris dan basagran mari kita saksikan untuk plot kontrolnya saya akan tunjukkan gulmanya kondisi sudah sangat lebar dan lorongnya pun sudah tidak terbilang antara lorongnya dan gulmanya sudah sangat berbat bahkan menutupi cover dari jarangan tertanam baik selanjutnya saya akan tunjukkan plot yang di aplikasikan herbicida tetris dan basagran cukup bersih akan gang atau lorong antar tanaman juga bersih proses membusukan sudah dimulai dengan sekali lorongnya bersih dikirma juga dalam proses ini sekali lagi ini adalah plot dengan aplikasi dan persian basagran dan yang ini adalah plot kontrol tanpa perlakuan dari aplikasi dan juga baik sekian dulu dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih.